Hai sahabat semua kembali lagi di Bola Indonesia Kali ini kita akan menyampaikan pertandingan antara PSIS vs PSM Makassar Oke sahabat semua jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Doa saya semoga kalian dimanapun berada dalam kondisi sehat PSIS Semarang raih hasil gemilang usai mencundangi PSM Makassar dengan skor tipis 1-0 Pertandingan yang dihelat di Sleman berlangsung seru dengan kemenangan PSIS Semarang Bahkan gol tunggal Bruno Silva tercipta di menit kelima Sayangnya gol ini jadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut Kemenangan ini juga harus dibayar mahal Pasalnya Fredian Wahyu harus keluar lapangan lebih dahulu Karena mengalami cedera pada menit ke-29 Dan harus digantikan oleh Kartika Fedianto Kartika bermain baik dan bisa mempertahankan kemenangan PSIS Semarang Dengan raihan kemenangan ini PSIS masih kokoh bertenggar di posisi 4 kelasmen BRI Liga 1 dengan 23 poin Sementara itu PSM Makassar yang kalah terpaksa harus puas dengan posisi 9 kelasmen dengan 17 poin Pekan depan PSIS akan bertemu raksasa puncak kelasmen yaitu Bayangkara FC Sedangkan PSM Makassar akan bertanding melawan Persikura Jayapura Oke sahabat itulah hasil pertandingan PSIS Semarang Semoga informasinya bermanfaat Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Terima kasih Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen